musik kalau tidak memutuskan benar-benar salah, itu saja geman kalah sampai saja biasanya sampai orang suga usungkan sampai melarat saja, benar-benar salah karena orang zina itu jumlahnya ada, ada hotel ada pirang-pirang, ada hubungan antar pengusaha besar ada pirang-pirang, ada tukang BCM, tukang parkir melarat ada pirang-pirang nah, waktu itu selesai. Jika ada pengamatan, semuanya ada siapa sudah ada sinunan tapi, itu bisa berjaya. Kami tidak ada sinunan jadi biak-biak, waktu itu tidak apa? karena sekadar ekonomi, berarti dikwalaikannya berjaya 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 berjaya. jadi kita tidak berjaya. sebenarnya tidak, bos, bagaimana menurut saya, itu tidak dikwalaikannya berjaya 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 dengan dikwalaikannya lakunya pinter tidak mati sebentar merambut lakon, ya lakon terus teori ini tidak merambut amok tidak, intinya bodoh, selama ini orang ngira kalau orang zina itu orang kaya bisa tukuh wedoan, nah misalnya wedoannya melarat berarti melarat melarat, suka bodoh kan jumlahnya nah yang zina kan orang lorah yang sitok tukuh, suka, yang ditukuh melarat, berarti jumlahnya kan bodoh ya malah ini jari dawee Allah bagaimana kisah ake, mereka ya bodoh aja kan, apa-apa? bodoh aja, jadi potensinya bodoh orang lorah yang ditukuh dunia, itu jajal dari nolong pona aneh, adiknya yang melar-melar, jantik ake tapi jajal dari rambut yang suka menuruti selera geng sini jantik ake, makanya bodoh aja di dunia, nampak angin-angin jadi rambut yang melarat kepingin nolong, adiknya papa cuwilik-cuwilik melar-melar itu merumat IPMU ya sekusul dua merumat orang tua, selera, dua saya kira rambut yang suka, mapan ngimbangi pakaiannya dua, akhirnya kayak pembinaan pantas dua, sama nanti biayanya apa itu gitu, ada dimantuin yang suka kan isin, sarongannya isin, kambinaan isin, kok nggak ngimbangi gaya hidupnya larang kan laki rambut yang larat nggak biaya berhasil tapi rambut yang hidup tapi intinya sama dalam hal maksiat juga sama polanya juga sama jumlahnya juga imbang koruptor itu orang suka-suka yang korupsi nyolong di negara wadah kan, orang larat yang tukang nyopet kok bawa jumlah terus podo misalnya yang dikorupsi orang suka-suka jumlahnya perempuan yang dicopet orang Indonesia misalnya tiap satu kota itu misalnya satu hari pencopetan 3 juta kali kota Indonesia kali perempuan itu jumlahnya yang dikorupsi ya podo sebabnya malah hasil dunia itu podo jadi suga yang larat itu nggak nanggungi keadilan sebabnya subhanahu wa ta'ala apa? podo sebabnya jegeman kita menghukumi kalah sampai apa? sakit